Sejatinya, hidup dalam keterbatasan dan serba kekurangan alias miskin bukanlah kondisi hidup yang diinginkan oleh siapapun. Kemiskinan merupakan kondisi yang akrab kita jumpai di berbagai wilayah Indonesia, tanpa terkecuali di Ansos, Distrik Iapen Barat, Papua. Di tempat inilah hidup seorang gadis remaja yang tumbuh dengan kondisi yang terbilang serba kekurangan. Selviana Robaha yang kerap disapas Selvi merupakan salah satu anak FLC SMP Ansos. Inilah kisah si gadis pejuang yang sedang berusaha memerdekakan hidupnya dari kemiskinan. Gadis manis yang saat ini duduk di kelas 8 SMP YPK Ansos merupakan anak sulung dari pasangan Bapak Agustinus Robaha dan Ibu Mariana Arompawi. Menjadi anak sulung dari tujuh bersaudara bukanlah hal mudah, karena harus bisa menjadi teladan untuk adik-adik dan jadi harapan utama orang tua. Kondisi keluarga yang penuh dengan keterbatasan dan serba kekurangan adalah kenyataan hidup yang dialami oleh Selvi. Dia dan keluarganya masih menumpang tinggal di rumah neneknya, yang adalah ibu dari ayahnya. Sampai sekarang, ayah Selvi yang kesehariannya bertani ini belum bisa membangun sebuah rumah untuk keluarganya. Bahkan untuk kebutuhan makan sehari-hari saja masih jauh dari kata tercukupi. Selvi yang baru memasuki usia remaja ini dipaksakan untuk memiliki hati yang tegar dan bahu yang kokoh. Namun, kondisi hidup seperti ini tidak menyurutkan semangat belajarnya. Pagi hari adalah waktu yang paling ditunggu Selvi untuk kembali menikmati suasana sekolah. Biasanya, ia menggunakan perahu ke sekolah. Gadis yang ceria ini sangat suka belajar. Walaupun, ia memiliki kemampuan belajar yang cukup lambat, tapi ia memiliki kemauan belajar yang tinggi. Di dalam kelas, Selvi termasuk anak yang rajin dan tekun dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Bahkan, ia tidak malu bertanya kepada teman ataupun kepada guru mengenai materi yang belum dipahami. Ia juga aktif mengikuti belajar sore bersama teman-temannya. Aktifitas Selvi sepulang sekolah ialah membantu orang tua di rumah. Dimulai dari mencuci piring setelah makan siang dan dilanjutkan dengan membersihkan rumah. Ia merupakan sosok kakak yang sangat menyayangi adik-adiknya. Ketika ayahnya dan ibunya pergi ke kebun, ia menjaga adik-adiknya di rumah. Dilahirkan dalam keluarga sederhana, membuat Selvi harus belajar mandiri dan memahami kondisi keluarganya. Hal ini terlihat ketika ia jarang sekali bermain. Dikarenakan, waktu luangnya kadang dipakai untuk mencari biya atau kerang nipis. Hasil tangkapan biya akan dijual ke pasar dan sebagian disantap bersama keluarga di rumah. Walau hidup begitu sederhana, gadis manis ini tidak pernah mengeluh dengan kondisi keluarganya. Keterbatasan hidup bukanlah penghalang bagi Selvi untuk bisa meraih mimpi. Jalani, nikmati, dan syukuri apa yang ada. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung program sponsorship Guru Pendalaman di FLC SMP Ansus, Yapen, Papua. Helping people live a better life.